Intro Wakuas sempat terkendala tingginya air banjir yang diakibatkan meluapnya sungai kerukut Belasan mobil yang terendam akibat banjir di kawasan Niaga Kemang, Jakarta Selatan dievakuasi sejak minggu pagi Mobil-mobil yang mogok terendam ini dievakuasi dari dalam lahan parkir basement gedung Kemang Square dan koloni Kemang, Jakarta Sebelum bisa dievakuasi, air harus dipompa terlebih dahulu agar bisa menarik mobil-mobil ini 15 unit mobil pompa air dikerahkan untuk membantu proses evakuasi Sejumlah pemilik mobil yang terendam ini hanya bisa pasrah mengeringkan isi mobil mereka dari air Warga mengaku kecewa atas lambannya antisipasi tim tanggap darurat bencana Pemprov DKI Jakarta Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menjelaskan Banjir terjadi akibat meluapnya kali kerukut Permukiman pinggir sungai disinyalir menjadi penyebab utama banjir di daerah Jakarta Selatan Makanya saya katakan yang paling kagau saya sudah berkali-kali sampaikan kan Jakarta kalau bukan karena rob, relatif banjir pasti gak ada Karena kan Selatan turun ke utara Yang paling bahaya adalah daerah Selatan Karena banyak rumah didirikan sudah dindingnya itu sudah dinding sungai semua Kita harus bebaskan aja, dia punya hak milik Saya juga gak mau persoalkan kok orang di pinggir-pinggir sungai di Kemang Dan sungai kok bisa dapat sertifikat hak milik Saya gak mau persoalkan itulah Itu cerita lama ya Selain faktor meluapnya sungai Banjir yang terjadi satu sore kemarin Akibat tak tersedianya pompa air yang disiagakan di kawasan ini Banjir tidak hanya melanda kawasan Kemang Banjir juga menggenangi kawasan Pertogogan, Kebayoran Baru, dan Kampung Makassar, Jakarta Timur Air saat ini sudah surut, namun belum sepenuhnya hilang Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Pemirsa banjir di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu sore kemarin Menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir Sejumlah kawasan tergenang hingga satu meter lebih Hujan deras yang melanda kawasan DKI Jakarta pada Sabtu sore kemarin Menimbulkan kekhawatiran kampuhnya penyakit ibu kota Banjir Setelah beberapa jam, kekhawatiran itu pun terbukti Hujan yang tak kunjung berhenti membuat debit air meninggi di sejumlah kawasan Banjir membuat kemacetan tak terhindarkan Kawasan Jakarta Selatan menjadi daerah terdampak banjir paling hebat Banjir mulai terlihat di jalan Darmawangsa Jalan Antasari Hingga jalan Fatmawati Jakarta Selatan Namun kawasan banjir terparah Melanda daerah Kemang Utara Ketinggian air di kawasan ini bahkan mencapai satu meter lebih Penyempitan kali krokut di sekitar lokasi Disinyalir menjadi penyebab utama banjir hebat ini Meski hujan sudah berhenti Namun ketinggian air tak bisa langsung surut di sejumlah daerah Akibatnya aktivitas warga menjadi terbatas Warga pun mengaku kecewa Dengan banjir terparah di kawasan ini selama lima tahun terakhir Ini Jakarta hanya dua jam saja Jakarta kita lihat Dengan yang begitu dasyat Yang tidak pernah Lima tahun terakhir ini tidak pernah terjadi seperti ini Itu yang kami sesalkan Karena gubernur sekarang ini selalu mengklaim Dan mengklaim keberhasilannya Pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta Mengaku akan mempelajari penyebab banjir yang merendam senyumlah kawasan Di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini Normalisasi kali krokut dan kali grogol Disebut sudah mendesak untuk dilakukan Agar banjir serupa Tak terjadi lagi Dari Jakarta Tim TV One Mengabarkan Pemirsa lalu bagaimana situasi terkini dari kawasan Kemang Jakarta Selatan Kita akan bergabung dengan reportan TV One Sudah ada Terima kasih telah menonton! Kemang Jakarta Selatan Untuk melihat bagaimana pasca banjir yang terjadi kemarin sore Sudah ada Nadia Kartika Yang akan mengabarkan dari sana Silahkan Nadia Ya Juan Terkait dengan banjir yang telah mengenangi Kemang sejak hari Saktum malam kemarin Saat ini relatif seluruh wilayah Kemang Sudah mulai serut Namun ada beberapa wilayah yang masih Tergenang banjir seperti itu Seperti di jalan Kemang Utara 9 Di sana Sebanyak 18 perumahan warga Masih tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm Seperti itu Dan kebanyakan warga di sana Enggan untuk dipindahkan Karena mereka merasa Banjir yang mengenangi wilayah rumah mereka Sudah terbiasa Atau sudah berulang-ulang terjadi Mengingat bahwa kali di daerah setempat Atau seperti kali Mampang Memang sering membuat wilayah mereka Banjir Seperti itu Dan sebanyak 44 kepala keluarga pun Belum mendapatkan bantuan dari kelurahan Setempat Meskipun Menurut pengakuan dari ketua RT Setempat Menyatakan bahwa Laporan terkait dengan banjir di wilayah tersebut Sudah dilaporkan Tetapi hingga saat ini Belum ada Bantuan yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta Dan terkait Dengan kondisi Saat ini pun Tadi sekitar pukul 2 hingga 3 sore Wilayah Kemang diguir hujan lagi Maksud kami Dan hal ini pun Tidak membuat Menyebabkan Wilayah tersebut Belum Sepenuhnya surut Seperti itu Dan mereka mengungkapkan Bahwa Penyurutan Atau seringnya terjadinya banjir Di wilayah mereka ini Disebabkan Adanya Atau Dangkalnya Kali Mampang Yang berada di samping Perumahan mereka Mereka mengakui Bahwa pengerukan Yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta Belum juga terlaksana Hingga saat ini Dan mereka mengharapkan Agar Pemprov DKI Jakarta Tidak hanya berjanji Untuk mengerup Kali Mampang Ataupun Kali Krukut Yang menjadi sumber masalah Banjir di wilayah Kemang Mereka mengharapkan Agar Segera direasisikan Agar tidak terjadi Banjir di wilayah Kemang Dan terkait dengan Dua bangunan gedung Yang Dimana Basementnya Terendam banjir Yakni Kemang Square Dan juga Koloni Kemang Saat ini Masih dilakukan Evakuasi Dimana Untuk Kemang Square Sudah Hampir semua Mobil Dikuarkan Dari basement Dan memang Kondisi air Di basement pun Sudah berkurang Tetapi untuk Di gedung koloni Saat ini Masih dilakukan Evakuasi Dimana Pengurangan air Masih terus dilakukan Dan yang baru Dievakuasi Atau dikeluarkan Dari basement Adalah motor Motor Tadi kami menghitung Sekitar hampir 20 motor Yang sudah Dievakuasi Dari Basement Koloni Kemang Tersebut Untuk mobil-mobilnya Kami belum Dapatkan data Pasti Karena dari pihak Terkait Belum Atau enggan Untuk memberikan Data terkait Jumlah Kendaraan Yang sudah Dievakuasi Atau yang akan Dievakuasi Di gedung Koloni Kemang tersebut Dan Dari Dinas Kata air DKI Jakarta Juga telah Mengarahkan 15 unit Pompa air Untuk Mengurangi Tingginya Volume Banjir Di wilayah Kemang itu sendiri Demikian yang kami Dapat kabar Kemudian kami Kembalikan ke studio Baik Terima kasih Nadia Kartika Laporan langsung Dari Kemang Jakarta Selatan Ya Bisa kita beralih Ke kabar lainnya Watch out Bisa Bisa Bakuas Sempat terkendala Tingginya air Banjir Yang diakibatkan Meluapnya Sungai Kerukut Belasan mobil Yang terendam Akibat banjir Di kawasan Niaga Kemang Jakarta Selatan Di evakuasi Sejak minggu pagi Mobil-mobil Yang mogok terendam Ini Di evakuasi Dari dalam Lahan parkir Basement Gedung Kemang Square Dan koloni Kemang Jakarta Sebelum bisa Di evakuasi Air harus Dipompa Terlebih dahulu Agar bisa Menarik Mobil-mobil ini 15 unit Mobil pompa Air Dikerahkan Untuk membantu Proses evakuasi Sejumlah Pemilik mobil Yang terendam Ini Hanya bisa Pasrah Mengeringkan Isi mobil Mereka Dari air Warga Mengaku Kecewa Atas lambannya Antisipasi Tim tanggap Darurat Bencana Pemprov DKI Jakarta Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Menjelaskan Banjir Terjadi Akibat Meluapnya Kalikmukut Permukiman Pinggir Sungai Disinyalir Menjadi Penyebab Utama Banjir Di daerah Jakarta Selatan Makanya Dia punya Hak 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 Milik Saya Dihar Tidak Mau Persoalkan Kok Orang Di pinggir-pinggir Sungai Di Kemang Di Dan Sungai Kok Misalnya Dapat Sertifikat Hak Milik Saya Tidak Mau Persoalkan Itu Teritah Lama Selain Faktor Meluapnya Sungai Banjir Yang Terjadi Satu Solek Kemarin Akibat Tak Tersedianya Pompa Air Yang Disiagakan Di Kawasan Ini Banjir Tidak Hanya Melanda Kawasan Kemang Banjir Juga Mengenangi Kawasan Pertogogan Kebayoran Baru Dan Kampung Makassar Jakarta Timur Air Saat Ini Sudah Surut Namun Belum Sepenuhnya Hilang Dari Jakarta Tim TV1 Mengabarkan Pemirsa Banjir Di Kawasan Jakarta Selatan Pada Sabtu Sore Kemarin Menjadi Yang Terparah Dalam Lima Tahun Terakhir Sejumlah Kawasan Tergenang Hingga Satu Meter Lebih Hujan Deras Yang Melanda Kawasan DKI Jakarta Pada Sabtu Sore Kemarin Menimbulkan Kekhawatiran Kampungnya Penyakit Ibu Kota Banjir Setelah Beberapa Jam Kekhawatiran Itu Terbukti Hujan Yang Tak Kunjung Berhenti Membuat Debit Air Meninggi Di Sejumlah Kawasan Banjir Membuat Kemacetan Tak Terhindarkan Kawasan Jakarta Selatan Menjadi Daerah Terdampak Banjir Paling Hebat Banjir Banjir Mulai Terlihat Di Jalan Darmawangsa Jalan Antasari Hingga Jalan Fatmawati Jakarta Selatan Namun Kawasan Banjir Terparah Melanda Daerah Kemang Utara Ketinggian Air Di Kawasan Ini Bahkan Mencapai 1 Meter Lebih Penyempitan Kali Krokut Di Sekitar Lokasi Disinyalir Menjadi Penyebab Utama Banjir Hebat Meski Hujan Sudah Berhenti Namun Ketinggian Air Tak Bisa Langsung Surut Di Sejumlah Daerah Akibatnya Aktivitas Warga Menjadi Terbatas Warga Pun Mengaku Kecewa Dengan Banjir Terparah Di Kawasan Ini Selama 5 Tahun Terakhir Ini Jakarta Hanya 2 Jam Saja Jakarta Kita Lihat Genangan Yang Begitu Dasyat Yang Tidak Pernah 5 Tahun Terakhir Ini Tidak Pernah Terjadi Seperti Ini Itu Yang Kami Sesalkan Karena Gubernur Sekarang Selalu Mengklaim Mengklaim Keberhasilannya Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengaku Akan Mempelajari Penyebab Banjir Yang Merendam Senyumlah Kawasan Di Jakarta Selatan Dan Jakarta Timur Ini Normalisasi Kalikurukut Dan Kalikurukut Setinggi 30 Hingga 40 Sentimeter Seperti Itu Dan Kebanyakan Warga Di Sana Enggan Untuk Dipindahkan Karena Mereka Merasa Banjir Yang Mengenai Wilayah Rumah Mereka Sudah Terbiasa Atau Sudah Berulang Terjadi Mengingat Bahwa Kali Di Daerah Setempat Atau Seperti Kali Mampang Memang Sering Membuat Wilayah Mereka Banjir Seperti Itu Dan Sebanyak 44 Kepala Keluarga Pun Belum Mendapatkan Bantuan Dari Kelurahan Setempat Meskipun Mundur Pengakuan Dari Ketua RT Setempat Menyatakan Bahwa Laporan Terkait Dengan Banjir Di Wilayah Tersebut Sudah Dilaporkan Tetapi Hingga Saat Ini Belum Ada Bantuan Yang Diberikan Dari Pemprov DKI Jakarta Dan Terkait Dengan Kondisi Saat Ini Pemprov Sekitar Pukul 2 Hingga 3 Sore Wilayah Kemang Diguir Hujan Lagi Dan Hal Ini Tidak Membuat Menyebabkan Wilayah Tersebut Belum Sepenuhnya Surut Seperti Itu Dan Mereka Mengungkapkan Bahwa Penyurutan Atau Seringnya Terjadinya Banjir Di Wilayah Mereka Ini Disebabkan Adanya Atau Dangkalnya Kali Mampang Yang Berada Di Samping Perumahan Mereka Mereka Mengakui Bahwa Pengerukan Yang Dijanjikan Oleh Pemprov DKI Jakarta Belum Terlaksana Hingga Saat Ini Dan Mereka Mengharapkan Agar Pemprov DKI Jakarta Tidak Hanya Berjanji Untuk Mengeru Disebut Sudah Mendesak Untuk Dilakukan Agar Banjir Serupa Tak Terjadi Lagi Diri Jakarta Tim TV1 Mengabarkan Bagaimana Situasi Terkini Dari Kewasan Kemang Jakarta Selatan Kita Akan Bergabung Dengan Report TV1 Sudah Ada Tidak Kemang Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana pasca banjir yang terjadi kemarin sore Sudah ada Nadia Katika yang akan menggabarkan dari sana Silahkan Nadia Iya Juan, terkait dengan banjir yang telah mengenangi Kemang sejak hari Sabtu malam kemarin Saat ini relatif seluruh wilayah Kemang sudah mulai serut Namun ada beberapa wilayah yang masih tergenang banjir seperti itu Seperti di Jalan Kemang Utara 9 Di sana sebanyak 18 perumahan warga masih tergenang banjir